Seorang pendeta dihukum karena mendoakan seorang wanita? Kejadian ini nyata dan terjadi pada tahun 2020 lalu. Dikutip dari faithwire.com, pendeta Kesha Raj Acharya di Nepal dihukum satu tahun penjara setelah mendoakan seorang wanita yang datang ke rumahnya pada Maret 2020 lalu. Pada awalnya, seorang pria datang ke rumahnya dan memintanya untuk berdoa bagi istri dari pria tadi. Situasi berkembang menjadi masalah hukum yang melibatkan tuduhan menghina perasaan beragama dan menyebarkan dakwah. Hal ini berujung pada penangkapan pendeta Acharya dan ia mengalami keadaan yang sulit setelah hampir tiga bulan di penjara serta kekhawatirannya akan situasi keluarga kecilnya. Pada tahun 2021, dia dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan dendam. Namun hukumannya kemudian dikurangi menjadi satu tahun. Ia telah mengajukan banding ke Mahkamah Agung dengan harapan bandingnya diterima dan hukumannya diubah menjadi dendam. Namun bandingnya telah ditolak oleh Mahkamah Agung. Undang-Undang Nepal yang melarang konversi ke agama Kristen menjadi dasar dakwaan terhadap Acharya. Kendati demikian, pendeta Acharya tetap berpegang teguh pada imannya. Dalam pernyataan yang dirilis oleh ADF International, ia mengatakan bahwa meskipun hukuman penjara sangat menyedihkan, ia menemukan penghiburan dalam Tuhan. Percaya bahwa segala sesuatu mungkin terjadi melalui dia. Pendeta Acharya juga mengajak negara-negara lain untuk memberikan tekanan pada Nepal agar memastikan pembebasannya dan melindungi hak asasi manusia, terutama kebebasan beragama dan berekspresi. Meskipun Nepal adalah negara sekuler, namun hukum pidana yang melarang konversi agama masih diberlakukan. Sebagai orang percaya, mari kita bergandengan tangan, berdoa untuk negara-negara di dunia ini yang belum terbuka akan Injil, agar Injil dapat diberitakan. Dan setiap orang percaya yang mengalami persekusi karena iman mereka dapat diteguhkan untuk terus memberitakan kabar baik. Apakah Anda termasuk di antara orang percaya yang mengalami persekusi karena iman Anda? Anda rindu didoakan dan rindu dikuatkan? Hubungi kami di nomor yang tertera. Kami ingin berdoa bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati.